James Holm menghadap pengadilan di wilayah Arapaho, Colorado sebagai tersangka pelaku tindakan yang merenggut 12 nyawa dan melukai 58 orang. Di depan hakim, James tampak setengah mengantuk. Di sidang pengadilan, penampilan James pun tidak jauh berbeda dengan saat ia ditangkap. Rambutnya masih merah, mirip Joker karakter jahat dari cerita fiksi Batman. Saat menyerang, James mempersenjatai diri dengan jaket anti peluru, 4 senjata api, dan sekitar 6 ribu butir peluru. Serangan dilakukan di tengah pemutaran film The Dark Knight Rises. Ia memperhitungkan penonton tengah dan tidak segera sadar bahwa tembakan itu bukan bagian dari film. Sebagaimana diutarakan korban keluarga Indonesia. Kalau tidak salah, 5 menit setelah itu saya lihat benda melayang dari depan kanan saya. Di sinilah kita ini memikirkan bahwa itu masuk bagian daripada entertainment movie kurang lebih lima peluru. Di situlah saya sadar bahwa ini bukan part of new movie. Ini saya bilang ke keluarga, ini benar-benar tembakan. Kesiapan James Holmes melakukan serangan serta sistem bom perangkap yang dipasang di apartemennya membuat para ahli menyatakan ini merupakan hasil kerja sosok yang pintar dan sistematis. James Holmes pernah mendapat beasiswa S3 untuk mempelajari ilmu saraf di Universitas Colorado. Meski kasusnya sudah dibawa ke pengadilan, namun apa alasan dan motifnya masih menjadi tanda tanya besar. Juga belum diketahui apakah tersangka James Holmes akan menggunakan pembelaan gangguan jiwa. Orang yang mengenalnya mengaku kaget mendengar bahwa James mampu melakukan tindakan kejih ini. Hakim pengadilan wilayah Arapaho menetapkan sidang pertamanya tanggal 30 Juli mendatang. Saat itu James Holmes akan segera resmi dikenai tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Jaksa penuntut belum memutuskan akan menuntut hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Washington demikian laporan tim VOA.